So what's up teman-teman semua BBM la Instagram and also the user in the world Follow-follow lah guys Di subscribe-subscribe lah Biar 600 juta subscriber tahun ini Amin 600 juta kebanyakan sih 600 ribu guys Thank you Alright teman-teman semua Jadi sebelum lanjut videonya Buat kalian yang mau beli akun e-football Yang mau titip Yang mau jual Kalian bisa langsung aja ke Edpak Lumin aja sob Karena itu all shop gue Dan udah pasti aman Terpercaya Dan selanjutnya buat teman-teman Yang mau top up coin e-football Legal Ada invoice Langsung ke top upnya RDP Buat teman-teman yang mau beli Kebutuhan social media Seperti followers dan yang lain-lain Kalian bisa ke sosmedin aja Dan terakhir Buat teman-teman yang mau ikutan turnamen Mau ngasah skill Kalian bisa follow juga guys Yaitu RDP Turnamen Disitu banyak turnamen-turnamen Yang gue adain Berbayar dan juga free Langsung aja Masuk ke grupnya teman-teman ya Di follow juga Oke Hari ini teman-teman semua Gue akan membahas soal event terbaru Yang nantinya akan hadir di tanggal 18 Januari 2024 E-Football 2024 Mobile teman-teman Ya Prediksi-prediksi tipis-tipis guys Yang dimana berisikan player of the week Dan gue akan lebih dalam membahas soal POTW tersebut ya Oke Jadi kita langsung aja bahas POTW yang akan hadir pada tanggal 18 Januari 2024 E-Football 2024 Mobile Jadi untuk daftarnya ini dia Teman-teman semua Wah ini sih POTW kali ini sih OP-OP Dan bakal banyak yang incar juga guys Sebab Ada Kylian Mbappe Ada Kevin De Bruyne Ada Vidicius Junior Ada Lautaro Martinez Ada Luke Dion Ada Ramach Gomez Dan juga Krian Rodriguez Prediksi gue kayaknya nih Untuk KDB bisa mendapatkan booster Finisius sama Mbappe Mbappe kalo dapet booster sih OP banget guys Bisa 101 Bahkan bisa 102 Kalo dapet booster teman-teman ya Seperti itu ya teman-teman Dan Seperti mungkin Akan kayak kemarin Beberapa pemain Akan mendapatkan skill booster Ya Akan mendapatkan booster dari Konami Mungkin 2 pemain Atau 3 pemain teman-teman Karena Yang POTW kemarin kan kita bisa dapet 3 player booster Yang dihadirkan oleh Konami Nah sekarang juga kayaknya 2 atau 3 Untuk POTW boosternya guys ya Ya selanjutnya Ada prediksi juga guys Prediksi ini juga Lumayan cukup menarik Yaitu prediksi epic big time nya Teman-teman ya Karena kemarin adalah temanya itu Bayer Muncan Ya dimana Kita bisa lihat ada Kimmich Ada juga si Jamal Musiala Terus terakhir Ada Davies Nah kemungkinan nanti next time nya Akan hadir Epic lagi guys Cuman untuk Kapan hadirnya Belum tau ya Harusnya sih Menyelesaikan dulu Event yang Yang Bayern dulu nih Turnamen yang Bayern dulu Karena Barcelona itu Sampai event nya kelar Baru Ada epic big time yang baru lagi Yaitu dari Bayern Nah makanya yang Bayern ini dikelarin dulu Baru nanti ada yang versi Manchester United nya Teman-teman ya Nah jadi Kita lihat dulu nih Prediksinya aja dulu ya Tapi keluarnya gak mungkin Minggu depan guys Senin depan gak mungkin Teman-teman ya Jadi mana Untuk isi pemainnya itu Ada Casemiro Ada Rashford Dan juga ada Diego Darlow Teman-teman ya Mantap banget ya Casemiro emang salah satu pemain Yang kalau dijadiin POTW Atau highlight itu Juga sering dipakai Sama user Di football Terus juga ada Rashford Gaming Rashford Gaming sih Tadinya gue prediksinya sih Pengennya striker Tapi ditaruh di LWF ya Walaupun dia LWF Dia juga bisa di striker Dan juga ada Diego Darlow Teman-teman Dan ini dia daftar Pemain-pemainnya Ada Bruno Fernandes Ada McTominay Lisandro Martinez Luxiao Terus Garnacho Terus juga ada Si Anthony Ada Wanbisaka Ada Onana Dan Maguire Teman-teman Untuk daftar pemainnya Ketika eventnya Manchester United Udah hadir Ya Intinya Si Barka udah Bayern udah MU belum Teman-teman ya Mungkin untuk Selesai Bayern dulu deh Baru nanti Dikeluarkan tuh Untuk Yang versi Manchester United Makanya kita lihat nanti Apakah beneran akan dihadirkan Atau enggak Teman-teman Yang terakhir Gue akan membahas POTW Booster Teman-teman Itu kayak mana sih Bang Permainannya Cara-caranya Dan yang lain-lainnya Jadi Buat teman-teman yang belum tahu Untuk POTW Booster Itu kan kita dapet Plus 3 Ability Teman-teman Nah Ability itu Akan aktif Yang plus 3 Plus 3 nya itu Teman-teman Akan aktif Ketika Pemain tersebut Mendapatkan Live update Kondisi Di posisi A atau B Kondisinya Kalau enggak A atau B Bang Gimana Kalau misalkan POTW Booster Gue lagi Kondisi C Itu enggak akan Work Work Ya teman-teman Enggak akan berjalan Yang namanya POTW Booster nya Atau Booster nya sendiri Jadi harus Kondisi A atau B Untuk mengaktifkan Booster nya Kalau misalkan Enggak A dan B Misalkan C D Bahkan E Itu Kemampuan Booster nya Atau suntikan Booster nya itu Enggak aktif Teman-teman Skill booster nya itu Enggak aktif Seperti itu guys Makanya memang Mungkin ada beberapa Yang ngerasa Gue dapet POTW Booster Tapi kok enggak berasa Apa-apa ya Nah Disitu teman-teman Jadi harus Kondisi A atau B Kalau C D E Itu dia enggak bakal Aktif Yaitu Booster nya Yang dari Konami Seperti itu Atau ability nya Enggak maksimal Bahasanya guys Ya Alright Jadi segitu aja dulu Teman-teman semua Nanti kita bakal lanjutin Untuk pembahasan ini Di hari Kamis ya Tentunya teman-teman Hari Kamis Kita akan bahas Setiap siang itu Kita akan live Untuk bahas informasi Makasih banyak Buat teman-teman semua Untuk Kalian yang udah Kasih komentar Kasih masukan Buat gue Semoga Gue bisa lebih konsisten lagi Banyak yang komen Sama gue Tentang Konten gue Dan Dan yang lain sebagainya Oke Gue bakal terima itu semua Teman-teman Doain gue terus Semoga Gue bisa Memberikan yang lebih baik lagi Dan konten-konten Yang seru Lagi guys Ya Thank you Banget ini ya Gue off dulu Sehat-sehat selalu Buat kalian semua Jangan lupa bahagia guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep working And stay humble Bye Peace out Dadah teman-teman Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.